Jaringan Komputer Kita akan membahas mengenai data link layer yaitu layer kedua dalam model referensi OC Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah teman-teman mempelajari pembahasan pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama, mahasiswa mampu memahami lapisan data link dalam model referensi OC Kemudian menjelaskan cara kerjanya dan menyebutkan peralatan dan protokol yang pekerja pada lapisan data link ini Oke, sebelumnya saya ingin teman-teman merecall memorinya kembali mengenai pembahasan di pertemuan sebelumnya Kira-kira teman-teman masih ingat mengenai physical layer yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Physical layer, layer pertama dalam OC layer, kemudian bagaimana cara kerjanya, perangkat dan protokol apa yang bekerja pada physical layer Nah, kalau teman-teman merasa masih ingat, bagus Kalau sudah agak-agak lupa mungkin bisa dibuka kembali catatannya Karena itu nanti akan berhubungan dengan pembahasan kita di pertemuan kali ini mengenai data link layer Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan mengenai data link layer Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa data link layer itu adalah salah satu layer di dalam model referensi OC Atau OC reference model Yang terdiri dari tujuh lapisan Dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer Nah, kita masuk di layer kedua yaitu data link layer Yang secara umum dia akan mendeskripsikan metode pertukaran data frame antar media atau device Nah, data frame itu apa, bagaimana caranya akan kita bahas di pertemuan hari ini Oke, nah juga selain model referensi OC, kita juga mengenal model referensi TCP IP Dua model referensi yang paling banyak digunakan saat ini Nah, kalau di OC layer tadi, data link layer ada di layer kedua Nah, di TCP IP layer, maka dia ada di layer pertama yang dinamakan dengan network access Dimana di dalam network access TCP IP layer ini isinya kurang lebih adalah gabungan dari physical layer dan data link layer Yang ada di model referensi OC Oke, jadi teman-teman tidak usah bingung, kalau di model referensi OC itu dibagi menjadi dua bahasan yaitu physical dan data link Akan tetapi kalau di TCP IP layer itu menjadi satu pembahasan yaitu network access layer Nah, isinya, perangkatnya, protokolnya, teknologinya kira-kira sama Oke, nah kita masuk ke data link layer Ya, teman-teman, data link layer tadi layer kedua Ya, yang ada di model referensi OC Fungsi utamanya adalah dia menjembatani antara network layer dan physical layer Ya, dia sebagai penjembatan antara network layer dan physical layer Ya, karena berfungsi sebagai jembatan tadi, data link layer bertugas mempersiapkan data yang diterima dari network layer Untuk bisa dibaca oleh physical layer Begitupun sebaliknya, data link layer akan membuat atau mempersiapkan data yang perlu diakses oleh network layer Yang dikirim melalui physical layer Oke, sehingga dengan adanya data link layer ini nanti network layer tidak perlu Apa namanya, tidak perlu risau Tidak perlu mengeluarkan extra effort ya Untuk mengakses device ya Karena device itu kan bermacam-macam ya Network nanti tidak perlu risau mengenai masalah device yang bermacam-macam ini Karena nanti akan ditangani oleh data link layer Nah, saya ingatkan kembali juga Ini adalah siklus data ya Di mana perjalanan data kira-kira adalah data dari user Ya, dari application layer Itu akan dipecah ya Atau disegmentasi di bagian transport layer Ya, sehingga namanya menjadi segmen data Oke, kemudian ketika masuk ke network layer Si segmen data ini ketambahan atau ditambahin informasi mengenai network Sehingga datanya menjadi paket data Ketika masuk ke data link layer Dia, si paket data ini akan mendapatkan tambahan informasi lagi Ya, sehingga datanya Dari paket data itu akan berubah menjadi yang namanya data frame Nah, data frame ini nanti merupakan data yang siap untuk diakses oleh physical layer Dan ditransmisikan melalui media fisik Oke, nah dari sini nanti network layer hanya akan fokus mengurusi permasalahan network saja Dia tidak perlu pusing mengurus permasalahan device Jadi, fungsi data link layer di sini adalah menjembatani agar si network ini tidak terlalu terbebani Dengan permasalahan device Dia fokus saja pada logical-logical network Oke, nah nanti frame ketika masuk ke physical layer akan di-encode dan seterusnya Yang sudah kita bahas pada pertemuan mengenai physical layer Oke, selanjutnya tujuan data link layer Tadi sudah kita singgung Tujuan dari data link layer antara lain Memungkinkan network layer fokus pada pekerjaannya mengirimkan data antar jaringan Ini bayangkan teman-teman misalnya Tidak ada data link layer Maka, kalau biasanya kita mengirim data Itu melalui IP address Teman-teman pasti sudah familiar dengan nama IP address Atau pengalamatan logic Pengalamatan logic yang digunakan di dalam jaringan untuk menandai suatu device Misalnya suatu komputer itu dikasih IP 192.168.01 Komputer yang lain 192.168.02 Oke, nah 1 dan 2 ini adalah logical address Ya, logical address Ya, dimana ini ada bekerja di network layer Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada data link layer Maka, si logical address ini 192.168.01 ini harus diganti dengan alamat fisik dari physical layer-nya Yaitu MAC address-nya Nah, pasti akan lebih ribet Di situ saja sudah ribet Karena dari yang IP address Yang cuma 24 bit tadi Harus diganti dengan MAC address yang 48 bit Yang menggunakan hexadecimal Ya, pasti lebih ribet Itu yang pertama Yang kedua Si network layer juga harus Siap-siap nih Kalau tidak ada data link layer Ketika si device-nya ganti Ya, ketika si device-nya ganti Maka dia juga harus mengganti MAC address-nya Ya Dia harus mengganti MAC address-nya Sehingga akan menimbulkan Ya, banyak masalah Tidak efisien Sehingga dengan adanya data link layer Kalau ada data link layer Dia tidak perlu mengubah MAC address-nya Dia Ya, cukup fokus pada Si IP address-nya aja Kalau dia 01 Ya 01 aja Ya Nanti Kalau ada device lain Yang menggantikan device sebelumnya Ya tinggal device-nya ini Yang disetting IP address-nya Ya Jadi tidak perlu dari network layer Itu yang Tujuan yang pertama Ya, agar si network layer itu Fokus pada pengiriman data Antar jaringan aja Cukup berhenti sampai IP address aja Seperti itu Nah Kemudian tujuan yang kedua Yaitu memungkinkan Digunakannya perangkat fisik Yang berbeda-beda Ya, tadi saya sebutkan Ya Kalau misalnya Tidak ada data link layer Si network layer ini Harus mengakses MAC address Dari device Kalau device-nya ganti MAC address-nya harus diganti Di level network Itu pasti akan sangat merepotkan Ya Dan Tidak efisien sama sekali Apalagi Apalagi Kalau misalnya Brand yang digunakan itu Berbeda-beda Ya Kalau brandnya yang digunakan Berbeda-beda Otomatis Ya, dia akan Terlalu sering mengganti MAC address dan segala macam Gitu kan Tapi dengan adanya data link layer Si network layer Tidak perlu pusing Dia cukup mengirimkan data Ke alamat IP address Alamat logic-nya saja Ya Nanti yang mentranslate Dari alamat logic Menjadi MAC address Itu fungsinya Data link layer Nah Sehingga Dengan demikian Walaupun nanti Device-nya ini Berubah-ubah Berganti brand Berganti teknologi Berganti protokol Berganti media transmisi Dan segalanya Ya Nanti Ya itu tidak masalah Itu sudah ditangani Oleh si data link layer Ya Nanti yang mentranslate Dari IP address Dari network layer Menjadi MAC address Di physical layer Itu tugasnya data link layer Oke Kemudian Nah secara sederhana Cara kerja data link layer Ada sebagai berikut Yang pertama Data link layer Akan menerima data frame Dari physical layer Ya Itu digambar satu Ya Dari komputer Sebelum keluar dari komputer Dia Akan diubah menjadi data frame Oleh data link layer Atau Sebaliknya Ketika dia menerima data Dari physical layer Dari NIC Berupa sinyal Bit segala macam Oleh data link layer Itu akan diubah menjadi data frame Oke Nah nanti data frame itu Akan di D-encapsulate Atau dibongkar Dibongkar lagi Ya Ketika memasuki network layer Kan Dari data frame itu Nanti akan masuk ke Network layer Ya kan Untuk masuk ke network layer Dia harus tahu Alamatnya Ya Addressnya Maka data frame tadi Harus dibongkar Atau di D-encapsulate Ya D-encapsulate Untuk mengetahui addressnya Data paketnya Dan segala macam Ya Setelah tahu Nanti dia akan di-re-encapsulate lagi Menjadi bentuk data frame Baru Ya Siapa tahu Media transmisi yang digunakan Berbeda Misalnya disini Ya Di Poin 1 Dan 2 Disini Ya Ini media transmisi yang digunakan Adalah kabel Maka data frame yang digunakan adalah Data frame kabel Ya Katakala seperti itu Nah Ketika dari 3 Ke sini Ini Media yang digunakan adalah Fiber Ya Maka nanti data frame yang digunakan Juga berbeda Data frame kabel Dan data frame fiber itu berbeda Oleh karenanya Ketika memasuki nomor 3 tadi Si data frame kabel itu harus dibongkar Diganti dengan data frame fiber Begitu juga nanti ketika dari sini Fiber misalnya ke wireless Ya Ke wireless disini Nanti data frame fiber juga harus dibongkar Atau di-encapsulate Ya Diganti dengan data frame Wireless Seperti itu Ya Dan seterusnya Ya Ini diganti Ini diganti Ini diganti Sehingga nanti yang masuk ke komputer tujuan Tetap berupa data frame Ya Berupa data frame Walaupun sudah berubah-ubah tu data frame Ya Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai data frame ini Nah Di data link layer Itu terbagi menjadi dua sub layer Yang pertama adalah LLC Logical link control Yang kedua adalah MAC Atau media access control Ya LLC ini adalah Sub layer yang menyediakan service Yang akan diakses oleh network layer Ya Intinya dia adalah melayani network layer Dia dapat data dari network layer Kemudian Mau diapain nih datanya Ya Mau diapain nih datanya Nah Kemudian misalnya di-encapsulate lah Data yang didapat dari paket data Dikasih data frame baru Nah Nanti yang bertugas Setelah datanya diolah di LLC Dia kan akan dikirim melalui physical layer Nah ini adalah tugasnya MAC Media access control Yaitu menyediakan service Yang memungkinkan data frame Diakses oleh perangkat keras jaringan Ya Jadi gampangnya Dia dapat data Paket data dari layer 3 Network layer Ya Masuklah dia ke LLC Ya Dibongkar di situ datanya Di-encapsulate di situ Kemudian dia nanti akan masuk MAC Sub layer Di situ dibentuklah data frame baru Yang menyesuaikan dengan device tujuannya Ya Misalnya setelah keluar dari komputer ini Dia menggunakan kabel Dia menggunakan teknologi ethernet Ya Maka nanti Di sini data framenya akan disesuaikan dengan data frame Tujuannya Ya Itu tugasnya adalah MAC Sub layer Baru nanti keluar di physical layer Atau di layer 1 Oke Jadi kalau Lebih sederhana lagi LLC itu masih Sifatnya software Logic Ya Kalau MAC itu sifatnya Fisik Yang berhubungan dengan Perangkat Oke Nah tadi kita sudah membahas Mengenai data frame Data frame Seperti itu kan Nah apa itu data frame Ya Data frame adalah Data yang dibentuk Oleh data link layer Ya Paket data yang diterima dari network layer Akan ditambahkan beberapa informasi Yaitu frame header dan trailer Ya Jadi kita dapat tadi ya Di sini itu ada data Ya Application Presentation Sesi itu ada data Ketika masuk Transport layer itu namanya Segment Ketika masuk network layer itu namanya paket Ya kan Ketika masuk data link layer Si paket ini Kemudian ditambahkan informasi Berupa frame header Dan trailer Ya Si paket data ini Ditambahkan frame header dan trailer Ya Sehingga paket data yang sudah ditambahkan frame header dan trailer ini Namanya berubah dari paket data menjadi Data frame Oke Ya saya ulangi lagi Dari application layer itu namanya data Ketika masuk di transport layer namanya segmen Ketika masuk ke network layer ditambahkanlah dia alamat-alamat network namanya paket Masuk ke data link layer ditambahkanlah informasi ya Frame header dan trailer tadi namanya menjadi data frame Oke Nah itu adalah data frame Nah ini struktur data frame Ya yang lebih detail Ya kira-kira tadi kan ditambahkan header dan trailer Ya Nah di dalam header ini Ini tidak mandatory seperti ini ya Nanti tergantung teknologinya yang digunakan Jadi isinya Isi header Isi trailer itu tidak mandatory seperti ini Ya bisa berubah-rubah Tergantung dari teknologi yang digunakan Ya tapi secara umum Kira-kira isi dari header itu berisi Yang pertama frame start Addressing Type dan control Kemudian ada data disini atau paket datanya Kemudian di trailer ada dua Segment yaitu error Detection dan frame stop Oke Nah Nah Group frame header yang tadi ya Terdiri di frame start Addressing type dan control Nah kira-kira Penjelasannya adalah seperti ini Frame start Atau start frame Atau frame start Itu mengindikasikan awal dari frame Ya Jadi ada bit tertentu Yang mengindikasikan bahwa ini adalah awal dari frame Ya Awal dari frame Kemudian ada address Ya address field Dia berisi Ya Sumber Sender atau sender dan tujuan Dari data yang akan dikirimkan tadi Atau akan ditransmiskan tadi Ya Sumber dan tujuannya ini nanti Sudah berupa MAC address Ya Sudah berupa MAC address Atau ID fisik dari device Ya sudah tidak lagi berupa IP Ya Kemudian ada type field Itu mengindikasikan service yang digunakan pada layer di atasnya Misalnya layer di atasnya menggunakan teknologi TCB IP Itu informasi-informasi itu nanti ada di bit ini Ya Kemudian control Ya bagaimana data ini dikontrol atau ditransmisikan Kemudian disini ada data Ya Kemudian ada trailer Di trailer itu ada dua segmen Yaitu error detection dan frame stop Ya Error detection itu digunakan untuk mendeteksi kevalitan data yang diterima Ya Jadi yang bertugas untuk mengecek bahwa data ini Valid atau tidak itu ada di data link layer Ya Ya katakanlah yang dikirimkan adalah tulisan Indonesia Misalnya Ya Dikirim itu di network itu langsung di Ditransport di network itu dikirim-kirim aja Nah yang ngecek bahwa yang diterima itu adalah Indonesia juga Itu adalah tugas dari data link layer Ya itu nanti ada di error detection ini Kalau ada error atau tidak ada error bagaimana Kemudian ada frame stop yaitu Mengindikasikan atau bit-bit yang mengindikasikan akhir dari sebuah data frame Oke Ya Kira-kira yang di header Tidak ada masalah Di trailer Yang ada masalah adalah error detection Ya Karena salah satu fungsi utama dari data link layer Selain tadi Untuk addressing Ya Meng-address langsung ke device Ya Dia juga bertugas untuk Mendeteksi kevalitan data Atau ada error tidak di data yang diterimanya Oke Nah kita akan bahas lebih detail mengenai error detection ini Ya Sedikit lebih detail ya Tidak detail-detail banget Oke Error detection ya Pada saat transmisi data Ya Melalui kabel Atau melalui wireless Atau melalui fiber Ya Data yang sampai itu bisa saja Tidak Tidak sama dengan data yang dikirim Ya Atau tidak valid Ya Tadi yang dikirim misalnya Indonesia Sampainya Indonesia Itu kan tidak sama Ya Maka Data link layer ini nanti bertugas Untuk memastikan bahwa data yang diterima itu valid Indonesia Ya Indonesia Seperti itu Nah Kira-kira Dari kata Indonesia menjadi indones Atau terjadinya Ketidak validan data Itu disebabkan oleh apa sih Gitu kayak Ada beberapa faktor ya teman-teman ya Yang menyebabkan data transmisi itu Menjadi tidak valid Atau tidak sesuai dengan yang dikirim Yang pertama Adanya anetuasi Ya Atau pelemahan Sinyal Ya Ini terutama Yang menggunakan media transmisi Seperti kabel Ataupun fiber Ya Seperti kita tahu Misalnya kalau kita menggunakan kabel UTP Ya Ada maksimal jaraknya Yaitu maksimalnya 100 meter Kenapa Ya Karena Setelah 100 meter Si sinyal yang ditransmisikan melalui kabel ini Mengalami anetuasi atau pelemahan Ya Sehingga nanti Bit yang seharusnya 1 bisa saja jadi 0 atau tidak terbaca Nah itu adalah Yang pertama Anetuasi atau pelemahan Sinyal Yang kedua Ada delay Distorsi Ya Delay distorsi Ya jadi nanti Sampainya data itu tidak sesuai dengan yang seharusnya Ya Misalnya di Clocknya itu Satu detik misalnya Satu sampai sepuluh Isinya satu 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 Di clock sepuluh itu 0 Nah Kalau ada delay distorsi Clocknya itu bisa misalnya ngaco Yang harusnya satu detik jadi dua detik Maka data yang diterima dari yang seharusnya sepuluh bit data Nanti bisa jadi cuman lima data Ya Itu namanya delay distorsi Ya Kemudian yang ketiga ada noise Noise itu gangguan Ya gangguan Misalnya Ada Kalau kita menggunakan wireless Berarti Kalau ada Data Yang ditransmisikan menggunakan frekuensi yang sama Sehingga terjadi Noise Ya Misalnya Paling gampang nih Teman-teman misalnya Dengerin azan Ada dua masjid deketan nih Yang satu azan Gak lama kemudian yang satunya lagi azan Nah kira-kira Berupa Fisik Misalnya Gedung yang tinggi Pohon yang rindang menghalangi Transmisi data Atau pancaran sinyal Elektro Magnetik misalnya Kalau kita menggunakan wireless Kehalingan gedung Gak ada sinyal Ya Misalnya kalian di Digunadharma nih Misalnya lagi Kita lagi Belajar kayak gini Sinyal itu akan berbeda Ketika teman-teman berada di luar ruangan Dan di dalam ruangan Kenapa? Karena ada noise-nya Ada penghalangnya Yaitu berupa Gedung Nah itu noise Nah Ini tadi faktor-faktor Yang mau menyebabkan Data itu mungkin Yang diterima itu tidak valid Tidak sama dengan data yang dikirim Nah bagaimana cara Data link layer Mendeteksi bahwa data ini Tidak valid Maka dilakukan proses Yang namanya adalah Error detection Nah ini adalah jenis-jenis error detection Ya teman-teman Yang pertama Single bit error Yaitu Error di satu bit data Atau titik Pada frame yang dikirim Jadi ada satu frame Ada satu frame data Ini dikirim Ya Nah ada satu bit yang rusak Atau satu bit yang error Ya misalnya disini dikasih contoh Frame yang dikirim itu 1 0 0 1 1 0 1 0 Yang diterima adalah 1 0 1 1 1 0 1 0 Jadi disini ada yang namanya error Bit yang harusnya 0 Diterimanya 1 Tapi dalam satu frame itu Yang error cuma 1 Ya maka ini disebut sebagai Single bit error Ya error di satu titik data Atau error tunggal Kemudian ada juga Multiple bit error Ya Dimana di dalam satu data frame tersebut Terdapat beberapa bit yang error Ini misalnya Ya yang dikasih warna kuning-kuning ini Ini multiple bit error Nah Multiple bit error ini ya Bisa Yang error itu adalah bit-bit yang tidak berurutan Seperti ini Atau kalau bitnya berurutan seperti ini Kalau bitnya berurutan yang error kayak gini Istilahnya adalah burst error Ya Burst error Kebakar dia Gampang kayak gitu Dimana terjadi error di beberapa bit data Atau titik pada satu frame Dan errornya itu berurutan Atau berada pada satu blok data Itu namanya burst error Nah di dalam error control ini ya Ada dua metode yang digunakan Yang pertama adalah error detection Yaitu untuk mendeteksi adanya error Yang kedua ada teknik error correction Yaitu metode yang digunakan untuk memperbaiki error Ya Jadi selain di data link tadi Mendeteksi adanya error Dia juga Memungkinkan Untuk melakukan yang namanya error correction Jadi kalau ada error itu mau diapain nih data frame Gitu kan Bisa dibenerin atau Ya intinya ada metode lah Bagaimana untuk mengkoreksi error-error tadi Nah beberapa metode untuk melakukan deteksi error Ini ada beberapa ya teman-teman Ada echo, parity, check, check, sum CRC, cyclic, redundancy, check, dan lain-lain Nah ini nanti teman-teman ya Bisa cari tahu sendiri nih Kira-kira Gimana sih metodenya Atau nanti Kalau ada waktu Nanti kita akan bikinkan Video pendek yang khusus membahas Mengenai metode-metode ini Ya tidak kita bahas di pembahasan kali ini ya Karena ini pengenalan data link layer aja Ya jadi ada beberapa metode deteksi error tadi Pertama ada echo, ada parity, check, ada check, sum, ada CRC, dan lain-lain Ya masih banyak listnya Nah kemudian Selain error detection Tadi ada error correction Setelah errornya terdeteksi Error ini mau diapain nih Tentu akan dikoreksi Akan dibenarkan Caranya gimana Ada dua pendekatan Ada dua pendekatan Yang pertama adalah Backward error correction Dimana pada pendekatan ini Jika terdeteksi adanya error Maka data link akan meminta Akan meminta si pengirim Untuk mentransmit ulang data frame Jadi gampang Misalnya ini ada error Dia langsung akan minta Eh kirimin lagi dong Data frame yang tadi Yang tadi error Data frame selanjutnya Itu akan nunggu Ngantri dulu Misalnya ada Satu sampai sepuluh data frame Data frame keempat Ini error Maka kalau menggunakan Pendekatan backward error correction Maka Dia Data link ini Akan meminta Sender untuk mengirim Data frame yang error tadi Nah data frame 5 6 7 Nanti ngantri Ditahan dulu Jangan dikirim dulu Sampai yang 4 ini selesai Akan tetapi disini Pada teknik ini Akan membebani Bandwidth Dan otomatis Faktor yang digunakan Juga bertambah Karena dia akan ada Request dan pengiriman ulang Sehingga Bandwidthnya Yang tadinya Hanya untuk sekali kirim Akhirnya untuk Dua kali kirim Ya Sehingga nanti Bandwidthnya akan nambah Waktunya juga akan bertambah Ya Akan tetapi Kualitas data Lebih terjamin Ya kan Karena datanya Benar-benar dikirim Ulang Nah yang kedua Ada pendekatan Forward error correction Ya Pada pendekatan ini Jika terdeteksi error Maka data link Akan mengeksekusi Error correcting code Ya Jadi Ada Apa namanya Ada kode-kode Ada rumus-rumus tertentu Ya Yang bisa digunakan Untuk Men-generate Ulang frame yang rusak Ya Jadi selain Yang dikirim itu Nanti data frame Juga dikirim Bit-bit Yang digunakan Yang bisa digunakan Untuk men-generate Si frame yang rusak Tadi Ya Nanti ada beberapa metodenya Ya Ada beberapa metodenya Nah Intinya adalah Seperti itu Nah Dengan metode ini Otomatis akan menghemat Bandwidth dan waktu Ya kan Karena dia tidak Request data lagi Ya Dia Ada masalah nih Langsung dibenerin disitu Dia tidak meminta Request data lagi Jadi tidak ada Beban bandwidth Tidak ada beban waktu Nah Akan tetapi Jika terlalu banyak Bit yang error Maka hasil Generate-nya pun Bisa bermasalah Jadi kalau misalnya Dari 10 data frame Kok 7-nya error Otomatis kan dia akan Men-generate 7 Error correction Code Ya Generate 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 Nah itu Tingkat Keberhasilannya Itu Jadi rendah Sehingga nanti Hasil Generate-nya pun Bisa jadi Tidak valid Juga Bisa jadi Tidak valid Juga Oke Nah ini cocok Untuk Kalau transmisi data Yang datanya Misalnya Errornya itu Sedikit-sedikit Ya Nah beberapa Metode untuk Melakukan Koreksi error Nanti teman-teman Juga bisa cari Sendiri Ini ada beberapa Metode Misalnya Humming code Binary compilation Rate Load Density parity Check Dan lain-lain Ya Jadi metode-metode Untuk melakukan Error correction Juga bermacam-macam Nanti silahkan Teman-teman cari sendiri Bagaimana Metodenya Ya Atau mungkin Nanti kalau ada Waktu Kita juga akan Bahas Ya Satu persatu Mengenai metode ini Di video yang Lainnya Nah Di dalam jaringan Ya Juga ada istilah Yang namanya Automatic Repeat Query Ya Adalah fasilitas Dalam jaringan Yang secara otomatis Akan meminta Kembali Pengiriman ulang Apabila Diketahui Ada suatu Kesalahan Dalam proses Transmisi Ya Kalau disini Tadi ada Error correction Ada backward Error correction Ya Dia minta Retransmit data frame Data frame aja Ya Retransmit data frame Yang rusak Nah Kenapa dia bisa Request Ya karena Ada yang namanya Automatic Repeat Query ini Ya Fasilitas yang digunakan Yang secara otomatis Dia akan request Pengiriman ulang Apabila diketahui Ada suatu Kesalahan Dalam proses Transmisi Oke Nah sekarang Kita masuk ke Jenis-jenis data frame Tadi Struktur data frame Kita sudah tahu Nah tadi Kita juga sudah Bahas di awal Bahwa Ketika media Transmisi Yang digunakannya Beda Physical Address Yang digunakan Physical layer Yang digunakan Berbeda Maka data frame Nya juga Akan berbeda-beda Kalau data frame Nya berbeda-beda Struktur data frame Nya juga Akan berbeda-beda Nah contohnya Misalnya Seperti ini Ini ada pengiriman Data di dalam Suatu jaringan Misalnya Data mau dikirim Dari laptop ini Menuju komputer ini Sorry Ya Data mau dikirim Dari komputer Menuju komputer ini Maka yang pertama Dia akan masuk Ke access point Di sini Ya Karena dia Menggunakan media Transmisi Wireless Ya Wide area network Wireless WLAN Ya Maka nanti Data frame Yang terbentuk Juga WLAN frame Atau one frame Oke Nah kemudian Di sini Ada access point Yang Berkomunikasi Secara Point to point End to end Dengan router Ya Maka Nanti Protokol yang digunakan Teknologi yang digunakan Adalah Peer to Peer Atau point to point Ya PPP Ya Point to point Protokol Maka nanti Data frame yang digunakan Juga berubah Menyesuaikan Sehingga data frame yang digunakan Adalah Point to point Frame Ya Begitu juga Dengan yang di sini Nanti point to point Frame Ketika lewat internet Nanti beda lagi Frame yang digunakan Relay frame Nanti dari sini Dari si router Masuk ke switch Masuk ke komputer Ini menggunakan teknologi Ethernet Teknologi LAN Maka nanti framenya Juga akan menyesuaikan Yaitu Ethernet frame Nah Frame-frame ini Bagaimana strukturnya Itu sudah diatur Oleh si protokol Masing-masing Ya Misalnya kalau tadi Kita menggunakan Ethernet Berarti teknologi yang digunakan Adalah teknologi Ethernet Protokol yang digunakan Protokol Ethernet Maka Data frame Struktur data frame Yang digunakan Juga mengikuti Struktur data frame Di teknologi Ethernet Begitu juga Misalnya kalau kita Menggunakan teknologi Point to point Maka protokol yang digunakan Adalah point to point Nanti data framenya Juga menyesuaikan Nah ini berikut Beberapa contoh Dari data frame Yang ada di beberapa Teknologi Di data link layer Yang pertama ini ada Ethernet frame Teknologi Ethernet Di standarisasi Di IEEE 802.2 Dan titik 3 Kira-kira data frame Yang terbentuk Strukturnya adalah Seperti ini Ini adalah point to point Data frame yang terbentuk Adalah seperti Ini Ini adalah FDDI Kalau kita menggunakan Media transmisi fiber Maka data frame Yang digunakan Seperti ini Oke Nah intinya adalah Berbeda teknologi Maka protokol Yang digunakan Berbeda Maka struktur data frame Yang digunakan Juga berbeda Karena mengikuti Standar yang berbeda Beda Oke Tapi intinya Dalam struktur data frame Tadi yang sudah kita bahas Pasti dia ada yang namanya Group header dan trailer Di group header itu Pasti ada yang namanya Frame start Ada address Ada control Sedangkan di trailer Pasti ada error detection Ada yang namanya Frame stop Nah pasti itu yang dipegang Jadi mau data frame apa saja Pasti ada itu Oke Nah sekarang Kita masuk ke Pembahasan mengenai Perangkat dan protokol Perangkat yang menggunakan Atau digunakan Pada data link layer Antara lain adalah Yang pertama NIC Atau network interface card Di setiap NIC itu Pasti sudah dilengkapi Oleh data link layer Oleh karenanya Kalau teman-teman Lihat lagi Di OC layer Dan TCP IP layer Kenapa di TCP IP layer Itu physical layer Dan data link layer Itu dijadikan satu Dijadikan network access layer Karena sebenarnya Fisiknya itu sama Fisiknya sama Fisiknya NIC Di dalam NIC itu ada Dua layer Ada yang bertugas Sebagai data link Dan physical Jadi kenapa harus dipisah Kira-kira kayak gitulah Alasan TCP IP layer Menggabungkan dua layer ini Kedalam satu layer Tapi OC layer Berpendapat Ini tetap Fungsi dan tujuannya Berbeda Sehingga Walaupun terdapat Di satu device Tetap harus dibedakan Karena fungsi dan tujuannya Berbeda Oleh karena itu pula Oleh karena itu pula Kita kan bisa nih Misalnya teman-teman Di praktikum Di waktu perangkat jaringan Kita praktikum Menggunakan komputer Ke komputer Menggunakan kabel UTP Langsung komputer Ke komputer Itu bisa Itu bisa Kenapa Itu menggunakan teknologi Point-to-point Point-to-point protokol Kenapa bisa Karena di dalam NIC Selain sebagai physical layer Dia juga Data link layer Makanya ada Point-to-point protokol tadi Dimana Kalau tidak ada perangkat tambahan pun Dia tetap bisa berkomunikasi Menggunakan IP address IP address kan network 3 Layer ketiga NIC layer pertama Maka 3 Maka 3 ke pertama Pasti ada layer keduanya Maka di NIC itu Pasti ada Layer Keduanya Menggunakan layer Data link Kemudian Itu kalau point-to-point Nah bagaimana Kalau Di dalam jaringan Pak yang Komputernya banyak Maka kita Biasanya menggunakan Perangkat yang namanya Switch dan hub Nah teman-teman perlu ingat Kalau hub Dia hanya meneruskan Data frame yang diterima Diteruskan ke dalam jaringan saja Ya dia tidak D-encapsulate Tidak re-encapsulate Ya Dia cuma meneruskan data yang diterimanya saja Itu hub Tapi ada perangkat yang hampir mirip dengan hub Namanya switch Ya Nah di switch ini berbeda dengan hub Karena di switch ini Ketika data masuk ke dalam switch Dia akan di-encapsulate Kemudian di-encapsulate Kemudian dikirimkan ke MAC address yang Spesifik yang dimaksud Ya sehingga Sekarang banyak nih Di instansi-instansi Kita sudah tidak pakai hub lagi ya Kita pakai switch Karena di dalam switch Dia sudah dilengkapi fitur Di data link layer Sehingga tidak membebani Traffic dari jaringan tersebut Oke Nah kemudian Ini adalah perangkat tadi ya Sekarang protokol yang Gidungan pada data link layer Ya Tadi sudah kita bahas Kalau kita menggunakan komunikasi Point-to-point End-to-end Communication Kita menggunakan protokol Point-to-point protokol PPP Ya Kemudian Kalau kita menggunakan jaringan LAN Kita menggunakan teknologi Ethernet Sehingga protokol Yang digunakan juga protokol Ethernet Ketika kita menggunakan Media fiber optic Maka kita nanti akan menggunakan protokol FDDI Ya Ketika kita menggunakan Mencoba menghubungkan network layer Dengan data link layer Atau physical layer Nanti kita akan menggunakan teknologi MPLS Multi protocol label switching ya Itu nanti Menggunakan protokol MPLS ini ya Jadi di data link layer Protokol antraline yang digunakan adalah Point-to-point protokol Ethernet FDDI MPLS Dan lain-lain Oke Nah Rangkuman dari apa yang kita bahas di hari ini Yang pertama Ingat OC layer ada 7 layer Dan data link layer ada di layer kedua Di atas physical layer Tujuan utama dari data link layer adalah Menjembatani network layer dan physical layer Ya Network layer biar fokus pada logic aja Mengirim lewat IP aja Nggak perlu mikirin make address Di dalam suatu device Physical layer fokus aja Mentransmisikan data Ya Melalui media transmisi Nah Yang menghubungkan antara logicnya network layer Dengan make addressnya physical layer Itu biar tugasnya Si data link layer Oke Nah Di dalam data link layer dibagi menjadi dua sublayer Yaitu LLC dan MAC LLC bertugas memberikan service kepada layer di atasnya Atau network layer Sedangkan MAC bertugas memberikan service pada layer di bawahnya Yaitu physical layer Oke Paket data Ya Data yang berasal dari network layer Yang melewati data link layer akan di-encapsulate Kemudian di-re-encapsulate lagi Dengan ditambahkan informasi data link Ya Sehingga namanya berubah dari paket data Istilahnya kita ubah menjadi data frame Secara umum informasi yang ditambahkan Adalah header Dan trailer Ya Header berisi frame start Address, type, dan control Trailer berisi error detection Dan frame stop Kemudian perangkat yang bekerja pada data link layer Antara lain adalah NIC dan switch atau bridge Sedangkan protokol Yang bekerja pada data link layer Contohnya adalah Point-to-point protocol Ethernet protocol FDDI Dan lain-lain Oke Kira-kira teman-teman ada pertanyaan Ya Kalau teman-teman ada pertanyaan Bisa dituliskan di kolom komentar Ya Apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut Mengenai data link layer Ini adalah daftar referensi yang bisa teman-teman pergunakan Ya Untuk menambah wawasan teman-teman sekalian Oke Terima kasih Atas kekunjungan teman-teman di channel ini Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya Terima kasih Oke Terima kasih